Campong favorit gua, karena rich banget si kuahnya Rasa seafoodnya, flavornya, tapi ga amis sama sekali Eh ini, langsung Oh, diseluruh Ayo, saatnya kita keseluruh mie Kalo gitu, panggil dulu Ga bisa ngomongkan Walau biu, sayang, sayang, sayang Walau biu, sayang, sayang Sayang, sayang Lucu banget lagi, Enci Sayang, sayang Halo guys, welcome back Kembali lagi di segmen worth it Kali ini, ini segmen worth it-nya spesial Karena kita keluar dari studio kita Disini udah ada June Chef Halo siu Dan juga Nana Yang semakin kurus Karena dia diet Jadi hari ini Kita spesial datang ke eRoom Buat nyobain Jajanan-jajanan dan makanan-makanan Korea Mungkin Chef June bisa ngajelasin dulu nih Apa itu eRoom? Sebenernya eRoom itu kalo bahasa Korea Jadi itu kalo translate bahasa Indonesia Itu kayak berharap udah jadi Berharap udah jadi? Oh makanya lebih ini Sukses kayak Sukses? Tapi bukan sukses, kita ada berharap kan Berharap? Tapi itu udah jadi Kita berharapnya udah jadi? Generasi instan? Iya Apaan sih? Benar? Benar, benar, benar Minta ini, minta ini, tapi udah jadi ini Jadi itu bahasa Korea eRoom Oh Makanya kata eRoom juga cocok buat Emang milenari Apa? Anak-anak muda di Jakarta yang Iya benar Semuanya pengen cepet Iya Kayak makanan juga cepet keluar Oh iya Ini tadi cepet banget gue udah cuy Dua menit doang dateng Dan di depan kita udah ada apa aja nih Chef? Jadi ini kalian udah tau ya Ini Toc Pocci Toc Pocci Toc Pocci Hmm Terus ini Odeng Jadi sepupu otak-otak Fiske Fiske Sepupu otak-otak Sepupu otak-otak Ini Ini cabai goreng Cabai goreng Tapi dalam isinya bihun Oh Dikeluarin dulu Dikeluarin dulu isi Keluarin biji dulu Dan masukkan Mie Dan goreng Goreng Terus ini Kimbap Iya Terus ini Kondok Jadi dalamnya mozzarella Sosisi bisa pilih Oke 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 Kita coba dari mana dulu nih menurut Chef? Menurut saya Odeng dulu Odeng dulu biar tetap hangat Kalian Ya Aku bagi dua saja sama Iya Aku bagi dua juga Semuanya bagi dua Oh iya bagi dua saja Biar nanti bisa makan yang lain Jadi kita mau pesen banyak disini menu-menunya Jadi cara makannya Mau langsung makan juga gak apa-apa Tapi suka asin Cucol di sana Oh Cucol ininya Ini ini soy sauce Soy sauce Cheers korea chan gitu ya Chan Ini mirip yang gue makan waktu ke korea Yang di Odeng Odeng ya Waktu ke Nami Island Nami Island Ya pasti kan Nami Island Karena di Odeng itu Di jalan-jalan di mana-mana pun Kalau di korea Iya Semuanya jual Karena waktu gue kesennya Cuaca lagi dingin banget Dan Odengnya bener-bener panas banget Waaaah Pasti kan cocok Enak sekali Kalau di Indonesia juga Kalau waktu musim hujan Cocok yang soto ayam gitu kan Kalau di orang korea Kalau dingin Biasa makan kuah Odeng itu Oh oke oke Kuahnya kayak Indomie bawah Iya Enggak 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 Ini bumbu Indomie bawah enggak Jadi Itu artinya mungkin cocok Lidah Indonesia Oke Terus Habis itu Makan Toppokki 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 Yang begini Ambil Gitu Coba Coba Hai Apa Korea ngomong Iya oke Ayo 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 Enggak Di korea juga Ayo 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 Jadi sebenarnya Kita di Toppokki ada dua jenis ya Tangnya Ice cake Jadi Biltok Saltok Jadi Biltok itu terigu Saltok itu beras Oh Tapi ini Biltok Jadi ini terigu Terigu Tidak 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 Dan Biasa orang korea Cocol Tau kan Jadi gimbak Ini ambil dulu Oh gitu caranya Terus cocol Hmm Kayak gini Oh gitu caranya Makanya teman-teman Cocol ini ya Cocol Banyak Oh Ya Lebih merasakan Hmm Hmm Gue gak tau gue gak pernah Enak-penaknya Enak banget sih Terus Yang ini Ini Cabai orang mungkin udah pernah gak? Udah pernah Udah pernah di korea Iya Dan gak gitu pedas enak banget Jadi ini Biasa Saya pakai tangannya Iya Ya Cocol sambal juga boleh Cocol sini juga boleh Jadi saya pertama kali ini Hmm Terus kedua Ah 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 Kayak gini juga boleh Ah Jadi Tipping sosis itu Bebas ya Iya Jadi makanya Kalau ke korea itu Satu tempat Orang jualan Makanan-makanan Silvert korea Dia jual odeng Jual kimbap Jual ini Jadi bisa di Jadi cocol-cocolan juga ya Iya cocol-cocolan semua ya Hmm Jadi sebenarnya Saya gak terlalu suka tohoki Oh gitu Tapi kalau di korea Hmm Suka goreng-gorengan Gitu ya Iya Jadi Saya minta Sos doang Gue minta sos doang Tapi Dia selalu marah Gak bisa Gak bisa gitu Oh iya iya Apa? Manggil ibu di IMO IMO Jadi kalau korea Gue manggil Mau beli Gue beli IMO Tapi IMO itu Hmm Kayak itu ya Sebenarnya kata Original artinya Hmm Kayak Keponakan Ibu keponakan tau kan Tau Tapi Biasa orang korea selalu ngomong IMO Oh gitu Tapi Logat kayak gini Saturi tau Sebenarnya saya orang kampung Oh Jadi Saturi Logatnya kayak IMO Biasa orang Seoul IMO Oh Tapi saya orang kampung Orang kayak dekat Busan Hmm Jadi saya selalu mau IMO Oh Di Indonesia juga beda kan Iya Ya Kayak logat Apa Jawa Hmm Tapi inspirasi-inspirasi menu di Elom itu dari mana? Hmm Di Sebenarnya korea hampir sama Di ini nggak jauh beda kota-kota mana-mana gitu Ya Tapi maksudnya kenapa nggak bawa ke Elom ini? Hmm Makanan-makanan yang lebih kayak Sifatnya Jajanan-jajanan street food Karena Hmm Itu ya Lebih nggak berat Terus anak-anak juga lebih cocok Bidah anak-anak juga lebih cocok Anak sekolah ya Hmm Terus Sebelum saya buka kayak gini Pastikan beberapa orang Oh jajanannya lebih murah Jadi Dia pilih jajanan Hmm Tapi bukan gitu Saya pilih jajanan itu Hmm Orang Indonesia suka cemilan Hmm Jadi saya pilih jajanan Ini Nggak berat Jam mana-mana pun bisa makan Hmm Karena Kita makan siang makan malam itu berat kan? Betul Tapi Kenyah Betul Oh ini jadi kayak Sebelum makan siang bisa nyemil ke sini Sore-sore Lagi di daerah Gading Saripong Bisa kayak hidup cobain Iya Waktu itu gue sempat mau cobain Tapi karena rame nya luar biasa Iya Jadinya baru berkesempatan datang sekarang Walaupun sekarang kalau kalian lihat ini masih rame di jam-jam yang bukan jam makan siang cuy Ini kondok Kondok Ini Kayaknya baru sekitar tahun kemarin viral banget Iya Gara-gara startup juga Apa yang bikin dia viral waktu itu ya? Hmm? Apa yang buat dia viral ya? Dari film kah? Dari Netflix 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 ada film itu kan yang startup Oh Oh iya iya Yang Hansong Yur Yang Yang dia Oh iya betul Ini bisa cucur sos bostad atau mana-mana pun Ya Tapi Kebanyakan orang yang Akhirnya nyobain makanan-makanan korea memang terinspirasi dari film-film korea ya? Kebanyakan kalau gue liat Iya sebenarnya Kayak gini ya Hmm Ini bukan cuma Indonesia doang Iya Waktu kita musim covid Mereka nggak bisa jalan-jalan mana-mana pun Yang cuma di rumah aja terus kan Orang buayanya Terus Orang Indonesia juga sama Jadi Mereka selalu nonton Netflix atau yang kayak Di rumah-rumah nonton YouTube gitu kan Iya Setelah itu yang kayak gini ya Yang kayak Mereka lebih Trend yang pengen makan Oh Ya Tapi ini kondoknya benar-benar ini ya Maksudnya garing dan nggak minyakan sama sekali Hmm Kita setiap hari ganti minyak juga Oh gitu Ya Rasa banget minyaknya bukan bau-bau minyak bekasan gue dengan yang lain-lain sih Emang cocok lidah Cocok banget Karena gue sendiri Emang suka Korean food tuh udah dari 2 tahun terakhir Hmm Tapi yang membuat gue makin cinta dan mengerti flavor dari Korea adalah waktu gue ke Korea Baru kayak Menyatu tuh Lidah hati dan pikiran menyatu Wah Sebenarnya Masakan Korea itu Nggak terlalu susah Lebih susah masakan Indonesia Iya Iya Karena banyak Lembah Yang Bahan hop Dan Harum-harumnya penting kan Iya Lempa-rempa gitu ya Oh lempa-lempa gitu Junchef Junchef Pertama kali nih Junchef kan dari Korea asli kan Hmm Nah pertama kali nih ke Indonesia Dan Kenapa bisa decide Oh Aku mau menetap nih di Indonesia gitu Awalnya tuh gimana tuh? Sebenarnya awalnya Saya ini Tahun 2016 kira-kira Ajak Kakak sekolahnya ajak Kakak Kakak sekolah? Iya Di atasan-atasan Oh senior Senior Seniornya ajak disini Karena dia Waktu Anak lahir disini Anak kecil juga SMP, SMA juga semua disini Cuman University aja di Korea Jadi dia ajak Jadi Waktu awal Sebenarnya saya kerja Kerja di kantor Oh Di Indonesia? Di Korea Tapi Dia ajak Jadi saya langsung Ambil cuti dulu Sekitar 4 hari 4 hari Di Indonesia Jadi waktu datang 2 hari 3 hari Oh Saya harus Datang disini Apa? Apa yang ngebuat lu Waktu lu datang 2 hari Sebenarnya ini Jelasinnya susah Agak yang kayak Budaya juga saya suka Makanan juga suka Terus Cewek juga suka Sebenarnya waktu itu Belum menikah Waktu itu belum menikah Waktu itu belum menikah Waktu itu belum menikah Oh iya Jangan salah paham sayang Isi itu Jangan salah paham Sebenarnya bisa kan? Bisa Karena waktu itu belum pacaran juga Betul Jadi Oh cewek juga cantik Iya Terus Apa yang Waktu itu Dari mana cewek waktu itu? Pacarnya Bukan pacar Cuma jalan-jalan Cinta satu malam Oh iya Enggak Enggak Waktu itu datang di Mall Mall Grand Indonesia Grand Indonesia Jewek Grand Indonesia Semuanya cantik banget Kalau belum nikah Orang kalau yang jauh nonton ini Yang belum nikah Ke Grand Indonesia Satu minggu Harus di Lobby Grand Indonesia Duduk aja Duduk kayak gini aja Oh Orang lewat Sebenarnya saya mantan juga Ketemu di sana Mantan? Yang mantannya orang Indonesia Oh iya Tapi ketemu di sana Dia minum kopi Saya datang Oh halo Halo Ada pacar enggak? Enggak Tapi Tapi sekarang udah enggak Iya Oke Jadi Waktu itu Semuanya Mungkin cocok Semuanya pas ya Enggak bisa pilih satu ya Iya Budaya makanan suka Cewek cantik Cewek cantik Iya Itu yang kayak Waktu itu Agak bosan di Korea Saya sebenarnya Oh oke Karena tahu kan Yang bosu kerja Belum kerja Masa kerja pulang kerja Itu Terus Iya Itu Oh Jadi Ini Datang Langsung datang Oke Tapi waktu nyampe sini Kepikiran langsung bikin usaha kuliner Atau kayak Masih Mencari-cari cewek Cewek Indonesia dulu Waktu datang Dua-duanya 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 Sebenarnya Sebenarnya itu Cari cewek juga Kerja cowoknya Bekerja cowoknya Itu cari cewek juga Oh Karena Enggak ada masalah kan Enggak ada pacar Enggak apa-apa Iya Itu ini aneh ya Tapi saya belum pernah itu ya Main serong Main serong Enggak ada yang bilang Lo main serong di sini Oke 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 jadi Datang di Indonesia Saya Makan banyak kuliner Yang makan makanan Indonesia kan Sebenarnya agak kaget Oh Karena Saya pikir kayak Yang kayak itu Yang kayak diskriminasi Eh Makanan Indonesia nya Yang cuma goreng-gorengan Doang gitu Ini jangan salah paham ya Iya Karena saya belum pernah kan Oke Jadi Iya goreng-gorengan doang Tapi waktu itu Saya ke Padang Masih Padang Itu sempat dibikin konten juga kan? Di YouTube Iya Enak banget Enak banget nasi Padang ya Yang kayak langsung ngomong Oh sumpah ini enak banget Oh iya iya Gimana kalau di Korea Kau bilang Fuck this is really good JMT Di belakang ada kan Oh Apa itu maksudnya? Itu fucking enak banget Oh Hahaha Fucking enak banget Bener bener Jadi John Mat Teng John? Mat Mat Teng John Mat Teng John Mat Teng itu John Nai itu sebenarnya Fucking Mat enak banget Teng itu Yang kayak kali dua Oh iya Fucking enak banget Fucking enak banget Let's go Oke kita cobain Abis ini main course dari Hiru Oke Look back nomor satu Korea memiliki hubungan yang mendalam dengan fermentasi Orang Korea mulai mengfermentasi makanan jauh sebelum periode tiga kerajaan Tradisi ini lahir saat musim dingin Korea Orang-orang sulit mendapatkan bahan-bahan segar seperti sayuran yang hanya tersedia di musim semi, musim tanas, atau musim bubur Dengan memfermentasi mereka bisa mengkonsumsi sayuran ini sepanjang tahun Hmm Hmm Dan salah satunya pasti yang pertama adalah kimchi ya Hmm Tapi sepanjang kimchi yang di fermentasi apa lagi biasanya? Sebenarnya banyak Yang kayak damuji ini juga Ini lobak Ini juga lobak Fermentasi Oh yang di fermentasi? Ya fermentasi Yang asli ya Yang asli dia fermentasi Terus yang kayak Banyak Yang bukan cuma lauk juga Yang kayak nasi juga kita akan fermentasi Oh iya? Itu jadi alkohol Itu namanya makgoli Makgoli Iya Tapi disini gak ada alkohol ya Iya Iya Makanya ini kids friendly disini Terus Gochujang Oh gochujang Oh gochujang fermentasi Genjang Genjang itu kayak taucho Taucho Indonesia Jadi itu juga semuanya fermentasi Terus soy sauce juga fermentasi Oh Cunjang? Cunjang juga fermentasi Oh Dan ini udah ada apa aja sekarang sih? Ya Jadi ini yang awal kimchi bokumbap Jadi namanya nasi goreng kimchi Nasi goreng kimchi Nasi goreng kimchi Kimchi bokumbap Jadi bokumbap Jadi bokumbap itu nasi tumis Dimix Dimix goreng Bokumbap Bokumbap Dan ini Cacangmyeon Jadi cacangmyeon Jadi cacangmyeon Myeon itu mie Cacangmyeon Cacangmyeon Terus ini Champong Champong Jadi banyak seafood Bermacam Dan di dalam Bi Dan banyak pedas gitu Iya Pertama kali lu makan Cacangmyeon kapan? Pertama kali? Itu loh Cacangmyeon ya? Cacangmyeon Tapi cacangmyeon sama cacangmyeon agak beda Oh iya beda Tapi gua tau cacangmyeon ini terkenal dari film Thailand Namanya Stranger Things Eh Stranger Things? Halo Stranger? Halo Stranger? Halo Stranger Film Taiwan? Film Thailand Film Thailand Film Thailand Film Thailand Orang Thailand ke Korea And then temennya bikin cacangmyeon And it would look good gitu Jadi kayak buat gua jadi Oh menarik nih gua cobain gitu Oh saya baru tau Iya nonton filmnya bagus Oke oke Halo Stranger Halo Stranger Jadi ini cara makannya Cara makannya Ini cara makannya Aduk lata Aduk lata Aduk lata Yang kaya itu ya Kayak cuci Nah kalo udah lata bisa matang Aha Untuk mienya sendiri Indonesia harus yang seperti ini Kalo gua liat Semuanya mirip kayak gini ya Iya Karena ini khas banget Di cacangmyeon Di itu ya Yang campur Karena Indonesia lu ada kan Yang kayak namanya pangmi Betul Ini black bean ya Black bean Black bean Black bean paste Black bean paste ya Kalian tau Ini makanan Cina Oh makanan Cina Tapi gak ada di Cina Makanan Cina tapi gak ada di Cina Gimana maksudnya Jadi ini makanan Cina Awalnya Di black bean paste itu Tapi Waktu itu Kita buah sama North Korea South Korea tau kan Habis itu Orang Cina banyak tinggal di Incheon Terus Mereka tiba-tiba pengen Jadi masak gini Jadi ini kaya Kita develop makanan dari Cina Sama guntingnya Jadi Jadi Di Di Cina Ada namanya Cacangmyeon Cacangmyeon Tapi Beda Beda Rasa juga beda Bumbu juga beda Oh Oke Boleh cuma Tapi saya kasih ini Kalau bubuk jabai Dikin Lebih enak Ayo Ini halal Ini halal Nompok 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 Langsung Atau ini Itu dulu Ini satu Lalu Eh ini Langsung Oh Di seluruh Oh Eh Bapak Ayo Tidak 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 Oh WiFi Lebih gurih Lebih gurih Lebih gurih Bukan Sapi Enak Ya Jadi Kalau Undayak korea Setelah pindah rumah Makan Cacangmyeon Karena Tonton Enggak Enggak Jadi Kalau Biasa pindah ke rumah kan Ya capek jadi, jadi selalu pesan cacangnya kenapa harus makan cacangnya? karena itu waktu itu harganya murah dan gampang dan enak, nggak usah cuci pilih karena kita makan dulu, ini taruh di luar pintu kalau itu orangnya ambil lagi pilih masita benar, kau tahu masita jadi ini cacangnya, terus cacangnya lain baru siapa tau? apa? cacangnya campong campong ini namanya campong, jadi orang selalu bingung orang korea kalau makan siapa? harus makan cacangnya atau campong? bingung, kalau Indonesia apa ya? nasi hidup atau nasi kuning? iya, yang kayak gitu kayak gitu ya? jadi ini namanya campong campong sama, dalamnya ini ini emang isinya sebaiknya gini ya? iya emang oh man, very generous junti ya, very generous junti ya, junti ya coba, ambilki iya ini ini sama ambilkan kuah kuah ini juga karmakannya sama ya? susu purur 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 ahhh gitu, udah lama kandanya ya? coba oke di musim dingin kayak gini enak ya? di musim yang sangat dingin Ini kuatkan banget ya, mie nya udah kayak meresap kuah-kuah nya ya Agak pedas Agak pedas Ini mie nya bikin sendiri Bikin sendiri, disambah Wuuu, panas teksturnya beda ya Teksturnya udah kayak ayam Oh karena ini agak masak kan Kan di supermarket juga jual nih mie-mie yang seperti ini Cuma beda? Kenyulnya sama tebelnya beda? Karena kita kalo bikin 2 hari langsung habisin Oh 2 hari langsung habisin? Hmm benar, suaranya benar Cukupuannya Hmm Seafood banget rasanya enak Tapi untuk lidah Kalau Indonesia cocok Cocok Enggak terlalu bedas kan? Enggak Karena Sampai semuanya gurih-gurih Iya Apa ini bahasa koreanya? Dammuji Hah? Dammuji Dammuji Jadi ini alcan lobak Jadi biasanya di dalam gimpak juga Masukannya ini Yang kriuk Tapi gue sukanya adalah dia Lebih cenderung Manis asem dan Bau lobaknya tipis Iya benar Tapi orang Indonesia gak suka lobak Kayaknya Iya Makanya gue suka gara-gara bau lobaknya tipis Jadi cuma buat dapet pesu asal scrunchinos sama Asal manisnya enak Hmm Kuarnya mirip kuar ramang Masita Iya mirip Sebenernya mirip kuar ramang Yang insan gitu Karena rasa pedas dan gitu ya Dulinya Apa nama merknya lupa? Sienram Sienram yang benar Sienram itu kayak Indomie nya korea ya? Iya yang benar-benar Karena Indomie itu yang kayak nomor brand satu kan Sienram yang itu nomor brand satu juga di Norea Kalau samyang? Samyang kedua Samyang jindam yang kedua Oh Samyang jindam yang kedua Hmm Mi sedap sama Indomie ya Iya Sebenernya samyang sama Kayak beda ya Kayak Samyangnya Terkenal yang pedas Enggak ada kuah gitu kan Oh Oh Karena biasa instan noodle itu ada kuah korea Terakhir ini namanya kimchi bokumbak Kimchi bokumbak Ini cara makannya yang cuma aduk dong Oh iya Menu yang udah viral dimana-mana Karena buatnya gampang Buat gampang Jadi kalo nonton TikTok Nonton Reels Biasanya udah banyak resep kayak gini Ini makannya ini Oh gitu Oh Hmm Coba Harus sama telurnya Baru biar balance ya Sama kimchi juga Kimchi nya juga Ayo 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 Hmm Coba omong jujur ini Ini enak atau enggak Enak Tapi kalo dibikin sedikit lebih gurih Bakal lebih cocok ke lidah Indonesia Hmm Cuman kalo buka Bayangin ini makannya di Korea Hmm I think udah pas enak Lebih gurih Iya Oke ok Saya nanti tambahkan nasi lagi Karena di Indonesia Nasi goreng adalah salah satu makanan Yang menjadi favorit setiap orang Hmm Enak Iya Tapi karakter emang dari si Kimchi fried rice ini memang wangi Wijennya juga yang emang Iya merasa Iya Jadi Kimchi juga hampir 50 lebih Jenisnya Hmm Sambal juga kan Iya Jadi kimchi juga ada Kimchi lobak timun Bawa daun bawang Tapi dia cuma ngeganti Objek sayurannya doang Tapi rasanya kan sama Beda 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 Karena Bahan utuh Bahan yang mainnya ganti Emang Oh Sayur rasanya beda kan Iya Betul Terus tekstur juga beda Tapi yang paling umum yang ini ya Paling umum ini Sawi putih Sawi putih lobak Pernah coba ini yang pake daun bawang Enak juga Enak Enak Yang kayak asem terus yang kriuk-kriuk Iya Aku baca juga Katanya ada yang Buah-buahan juga ya Oh buah Yang Namanya apa Kismek Gak tau Aku baca Katanya kimchi juga Dia pake buah Kayak apel gitu Bisa Mangga juga bisa Oh iya iya Nah itu jadi ini Asinan Bogor ya Iya Yang mirip Yang Rasanya Kayak mirip apa Samban Mangga Hmm Juncak kan Bisa nih Bahasa Indonesia nya Lumayan oke gitu Nah itu Belajar waktu dateng ke Korea Atau Kursus dulu Waktu udah ketingcang ya betul Oh salah Ini ada yang banyak Obo Ya Awalnya Saya benar-benar Hmm Waktu juga gak cukup Tadi saya udah ngomongkan yang Kalau 4 hari lalu 1 bulan Nanti langsung masuk Di Indonesia Hmm Jadi Awalnya saya gak bisa bahasa Indonesia Pasti Sebelum buka Waktu itu buka saya leso kan Iya Tapi siapa-siapa leso Gak tau bahasa Terus saya Inggrlisi juga Not good Hmm Jadi awal Saya Selalu pegang Buku sama Bullpen Oh Terus Kalau saya perlu Misalnya kalau dia dibawa Kisah saya Saya gambar Oh Gunting Saya perlu gunting Gambar gunting Oh Terus Dia langsung kasih tau Gunting Jadi Saya tulis bahasa korea Gunting Oh Terus Ini Kalau saya suruh Suruh ini Suruh mendidih air Hmm Kalau gitu Panggil dulu Gak bisa ngomongkan Hmm 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 Gambar gitu Jadi itu namanya Dia kasih tau Jadi Jadi Sebenarnya Bahasa sayanya Agak Berantakan Dan Kayak Kadang-kadang Beberapa kata Kurang sopan juga Jadi Saya gitu ya Ini nanti Potong aja Ini nanti Potong Bisa pakai Jadi Waktu awal Saya tanya Ke pacar Saya udah Mau jadi pacar Sama yang cewek itu Jadi Saya tanya I love you itu apa Hmm I love you itu apa Jadi I love you Aku mau pacar Itu bahasa Indonesia apa Jadi Dia langsung kasih tau Ini 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 Jadi Jadi Saya selalu Setelah itu Mau jadi pacar Yang cewek itu Saya langsung ngomong Yang tadi kata itu Dia langsung pukul saya Kenapa Jadi Kata itunya Dia kasih tau Sayang Saya sangit Jadi Dia langsung pukul saya Terus Saya Langsung Pecet dia Aneh kan Iya Oh yang ngasih tau Lu Si staf lu dulu Iya staf Dia kayak Canda kasih tau ke saya Jadi saya nggak tau bahasa korea Jadi Jadi ini staf Jadi kamu staf I love you itu apa Kamu langsung ngomong Oh itu Sayang saya sangit Iya I love you sayang sangit Saya love you sayang sangit Sayang sangit Sayang sangit Lucu banget lagi anji Sayang saya sangit Gitu Iya 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 Benar Marah langsung marah Nggak langsung pukul Jadi Saya Kenapa Kenapa Biasanya kalau Kalau I love you nggak suka pun Oh ya minta maaf gitu kan Tapi pukul kan Jadi saya Keroge Kok buka saya jelek banget Jadi dia pukul saya Jadi Saya tanyain Langsung tanyain Teman korea saya Dia bisa bahasa korea Bahasa itu Jadi Langsung ngomong itu Jadi dia bilang Wah itu bukan arti itu Begitu Lanjut kita akan ngomongin Food fact kedua Orang korea menggunakan Sumpit logam Berbeda dengan Cina dan Jepang Yang menggunakan Sumpit kayu Orang korea menggunakan Sumpit yang terbuat dari logam Awalnya Orang korea juga menggunakan Sumpit kayu Kenapa diulang-ulang sih nak Namun pada masa Kerajaan Bak C Bak C Bak C Bak C Diakini bahwa Sumpit perak dapat membantu Mendeteksi keracunan Arsenik Sumpit logam dikatakan Lebih higienis Dan lebih mudah dibersihkan Lebih ramah lingkungan Dan tahan lama Apa itu Keracunan arsenik Do you know? Keracunan arsenik? Gak tau Oh Itu tuh kayak Sianida gitu Oh Jadi mungkin zaman dulu Apa namanya Kalau gak salah yang aku baca Jadi Misalkan mau pacunin Si rajanya gitu Kalau misalkan pakai Sumpit kayu Gak Kedeteksi Koros Iya kalau misalkan pakai Ini Dia bisa kayak Koros Koros gitu Lebih nama Oh Jadi Dulu Di Korea Zaman yang Dulu banget Yang kayak waktu itu King Kingdom Yang zaman King Kayak kita juga kayak piramide Kayak di atas King Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah orang ada kan Yang kayak Sekarang kayak India Jadi di bawah orangnya Sebenarnya gak pakai Sumpit dan sendok Oh Enggak Yang paling bawah orang Oh Pakai tangan Terus di atas itu Mereka cuma pakai Sendok kayu Terus di atas Atas itu Pakai Sumpit sama itu Sebenarnya Orang Korea juga Yang pakai Sumpitan Sendok Stainless nya Enggak terlalu lama Belum Seratus tahun Oh Bali dulu tetep masih pakai Tangan atau kayu Tangan Kayu gitu Atau plastik Iya iya Terus kalo lu sekarang Ngeliatnya kayak Kenapa sih kayak Korean culture tuh Begitu Bombastis Meledak-meledak di dunia Bahkan Ya bahkan di dunia ya Maksudnya Indonesia kan Kita udah tahu bahwa Budaya korea tuh Meng influence Begitu Cepat Karena Dan besar Semua Dari Dan Eugene Dan BLACKPINK juga Sebenarnya itu yang Kayak Kalian juga mungkin Bukan kalian doang Yang mungkin hampir orang-orang Setuju Ya K-pop Terus Saat musim covid K Yang K-drama Dan K-film Semuanya naik kan Iya Jadi Orang-orang mungkin Yang kayak Suka Yang K-culture itu Gara-gara itu Jadi Tapi ini juga ada Ini agak lebih Sensitive Iya Tapi Dulu Mungkin Indonesia juga sama ya Kayak Trends TV Atau Metro TV Korea juga ada kan Yang KBS MBC SBS Karena itu di Masukkan TV kan Jadi ada banyak Peraturan Terus banyak Ikut campur dari Atas Jadi gak ada Freedom di situ ya Jadi Kalau Aktor Dan yang PT Yang Jadi Mereka mau kayak gini Storynya Tapi di atasannya Gak bisa Sponsor juga Gak bisa Harus ini Harus ini gitu Tapi Di waktu awal Netflix itu Mereka cuma kasih uang doang Terus Gak ada ikut campur Jadi Mereka semua bisa Yang mereka Kreativitinya Bebas Bebas Makanya gue suka banget Film-film Indo yang ada Di Netflix Yang emang original Buatan Netflix Menurut gue Lebih 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 kerasa Tanpa ada batasan Ya beda Karena Indonesia juga Konten Indonesia juga Saya Berapa kalian lihat Yang kayak Di TV show Indonesia Tapi di Netflix Series original Beda banget Lebih kreativit Iya Gak ada batasan Jadi Mereka bisa lebih Yang kayak Kreativit Mereka lebih Usaha Senang Jadi Hasilnya kayak gitu Hasilnya juga jadi lebih Bagus dan lebih kayak Beda gitu Karena saking dibebaskannya Gak ada ikut campurkan Iya betul Orang tua Gak tau Video-video Iya Suruh ini Suruh ini Iya Iya Foodpack 3 Lamen Atau ramen Korea pertama Dibuat oleh Samyang Pada tahun 1963 Pada tahun 1963 Purusurahan Makanan Samyang Purusurahan Makanan Samyang Menggembangkan Mie Lameon Instan pertama Di Korea Dan dijual Murah untuk Membantu Orang Korea Yang miskin Pada saat itu Meskipun Tujuan utama Adalah Adalah Au Untuk Untuk Mengatasi Kemiskinan Damion Tetap Menjadi Salah satu Masakan Instan Paling popular Di Korea Heeey Heeey Capek 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 Tapi gue Impress banget Maksudnya Jun ke Indonesia Dari gak bisa Ngomong bahasa Sampai akhirnya Gak bisa nulis Bahkan gue yakin sekarang Bisa baca Dan itu semua Autodidak ya Bisa dibilang Apanya? Autodidak? You learn by yourself gitu loh Benar Tanpa ada tutor yang ngajarin Enggak sekolah Oh iya Ayo Ayo semua penonton terbentang Ayo bro Ayo Salih Salih Oke sekarang ada apa nih? Jadi ini menu yang terakhir Jadi dua-duanya ayam Iya Tapi ini Namanya tangsuyu Ini namanya ayam goreng Original Jadi ini original Alah koreng Sos kayak yang pedas manis Lebih dekat manis Iya Terus ini namanya tangsuyu Biasa orang korea Yang tadi makan sama cacang meal Atau Jampo Sama tangsuyu Jadi ini cara makannya Langsung Oh Ini luarnya agak crispy Iya Terus Cocor Ini sosnya yang kayak asem manis gitu ya Mirip kayak makanan Indonesia ya Apa namanya? Ayam asem manis Ayam kuluyuk Ayam kuluyuk Tangsuyu Kuluyuk Kuluyuk Kok begitu? Iya ada di Indonesia Jakarta Namanya ayam kuluyuk Dan bener-bener Cara penyajian juga sama kayak kuluyuk Dibungkus dulu tepung kulit seperti ini Bener-bener Terus Dikasih sausnya Mirip kayak kuluyuk Uuuuuh 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 Gahis Hmm Manis kan? Asem Kayak kuluyuk Kayak kuluyuk Ya yakin? Mirip Saya enggak tahu kuluyuk Hmm Mirip-mirip banget Tapi ini ada rasa-rasa won bean aja dikitnya Hmm Luarnya crispy Ya Enggak pernah cobain tangsuyuuki yang seperti ini Biasanya Sebenarnya tangsuyu itu Jaging babi Hmm Tapi kita pakai ayam Dan beda jaging babinya Langsung digoreng tepung aja Ini kan kayak dibungkus dulu nih Kita Jadi ini Teksturnya yang bentuk juga agak beda sama toko lainnya Sebenarnya Saya mau lebih crispy Jadi Bungkus goreng sekali dulu Potong goreng sekali lagi Wow Bungkus goreng sekali Potong goreng lagi Dua kali Wow Ini Kalau ini Bumbunya enggak ada gochujangnya berarti? Atau ada? Ada ya? Ada gochujang Sama yang bubuk cabai Gochugaru Gochugaru Sama sirup jagu Oh Con syrup Sebenarnya ini mirip agak lebih manis gitu ya Iya Jadi Iya Wow Ini Ini Salah satu resep yang gue yakin juga Semua orang yang suka korea pasti pernah cobain Hmm Pakai kimchi enak bener-bener enak Jadi biasa korea Orang korea Kalian tau gak? Cimec Ah Cimec? Cimec Cimec Bukan Cimec Cimec itu apa? Cimec itu gak ada artinya? Enggak Makanya emang jorok aja Jadi Cimec itu Ah Cimec? Cimec 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 Coba Cii Cii? Ini apa? Chicken kan? Chicken Cii Cii Mac Macju itu apa? Mac Macju itu bir Macju Macju Jadi Cimec itu artinya apa? Chicken and bir Chicken and bir Cimec Kalau ke korea I want some Cimec Iya Kalau kalau coba Katanya akan ke korea kan Saya orang korea Sebentar Saya penggur Saya penggur Aku penggur Jadi Saya penggur Saya penggur Jama oby…. Saya penggur Saya penggur Jadi saya Saya penggur wider рей Aku mau makan 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 WHEN AYUN THAN SUYOK? HENAN THAN SUYOKI PEGUHOSCIPOYO BUENDAH S scalable HAHAHAHAA KELrickim.. 300gm HENAN KEMCHI PEGUHOSCIPOYO KEMCHI KE KEMCHI KE Sama APKANGYAI 100gm KEMCHI SELLENA Cacangmyeon 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 Dan Dambuji 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 Dan Dambuji Oh, benar Apa? Minuman air beras? Manggoli 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 Di waktu itu kak Benar Tapi lidahnya cocok kan? Dan semuanya itu juicy Bumbunya juga di luarnya mantep banget Luarnya gimana? Tapi karakter krispinya beda sama ayam yang biasa gue makan menurut gue Ini tepungnya import dari Korea? Tepungnya enggak, lokal Tapi cara gorengnya agak beda Jadi Luarnya kayak Bukan cuma crispy doang yang sedikit kenyalkan Karena kita udah lendang di Shirop-shirop Aku dengar-dengar dan juga nonton di K-drama Katanya yang Korea tuh memang enak Karena di double fry gitu Karena Biasa di gorengan Korea Semuanya dua kali goreng Karena pertama kali setengah matang dulu Kedua Kedua goreng lagi Karena ini pasti kan Wilko juga tau ya Kalau udah batang dulu sekali Di dalam uamnya keluar Jadi luarnya pasang Di sekali lagi Terus kedepannya Eroom ada rencana gak? Untuk buka di tempat-tempat lain Maksudnya kan sekarang Lu mulai dari Gadi Nusa Tepung nih Bahkan mungkin restaurant pertama lu Apa 88? Mungkin gak nih Eroom bakal meleparkan sayapnya ke Jakarta Abis nih Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Sebenarnya kalian juga udah takut Semuanya masalah uang Masalah uang Masalah uang Sebenarnya beberapa PT-nya aja kerja sama Tapi lagi BIM Sebenarnya lagi mau konsentrasi lebih Pastiin dulu Terus Di Sono kita akan buka Resto yang lebih POMAR lagi Iya Eroom Kapan restoran yang barunya bisa dicoba? Eroom Bulan 7.30 Jadi di Eroom Kompleks ini Bakal ada restoran baru dari Eroom Group Iya Jadi Eroom Group ini Basically tadi ada jual makanan Korea yang street food street food Dan beberapa signature Korean food yang kalian biasa mungkin nonton di K-Drama Coba di sini juga Terus ini juga ada super market ya? Iya Super market ya Mini market atas Terus disipul akan buka tadi jelasin Itu konsep ini di Indonesia gak ada Iya Belum ada? Belum ada Menarik Pasti Menarik Ada preview sedikit menu apa? Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Apa bahasa rahasia di Korea? P-Mil P-Mil Shekri P-Mil 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 Itu P-Mil apa khusus aku udah ya? iya iya oke nah oke, kita udah di penghujung acara nih, nah aku mau tanya host banget, host banget di penghujung acara wadah nih, kita kan betul lagi masuk Netflix kan? oh iya 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 kalau kayak gitu udah di penghujung acara, nah aku mau tanya nih, ke Will yang baru pertama kali nyobain e-room kira-kira dari 3 kategori itu, paling suka sama yang mana nih? tadi kategori pertama yang snack itu, gue paling suka jujur odengnya yang pertama karena cocok banget kelidah orang indo yang gurih banget terus anget kuah-kuah kayak bakso lah gitu kan, piece cake-nya juga ikannya juga kerasa terus gue suka toppokinya jujur, karena toppokinya yang reminds me ketika gue datang ke Korea kayak di bulan Februari kemarin, makan di kayak malem-malem gitu di pinggir gitu sama siapa? omi omi? 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 imo imo? imo imo yang serve gitu ya kan? Bener-bener vibe-nya lagi kayak nonton korean drama gitu loh Jadi 2 menit itu jadi favorit gue Walaupun semuanya menurut gue enak gitu Kayak si cabenya tadi juga Wah seru banget rasanya teksturnya Terus kalo yang penoodle-an tadi Campong favorit gue Karena rich banget si kuahnya Rasa seafoodnya flavor Tapi gak amis sama sekali Dan juga pedesnya menurut gue Bener-bener pedes yang bisa lo nikmatin Ampe abis kuahnya Sama mungkin kalo misalkan itu tadi cacang mionnya diganti babi Mungkin gue bakal pilih itu sih Walaupun itu udah gurih ya Udah gurih juga gitu Iya kan Satu lagi tadi ada apa lagi ya Yang kimchi bokumbap Kimchi bokumbap Kimchi bokumbap juga sebenernya enak Jadi gue susah agak pilih itu untuk yang main kursus Cuman gue kalo bisa milih banget kayaknya Tadi yang pertama campong Campong Ini 2 kan? Gampang kan? Gampang Gampang Gue suka dua-duanya karena Gimana ya Tekstur crunchnya tuh beda Jadi kalo kalian dateng kesini nih Sama temen-temen ke temen-temen kalian Wajib pesen dua ini karena Tipe garingnya beda Profil rasa juga beda Yang satu lebih seger, gurih, asem Yang satu lebih kayak gurih, sedikit manis Dan juga agak slightly pedes Digambungin sama kimchi sama tadi The radish Danmuji 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 Wah men Enak banget sih Jadi Jadi apa? Jadi kalo gue selalu milih kayaknya gue pilih Ini Tang suyu Ayam kuluyuk Tang suyu Tadi apa? Masa nama Indonesia? Kuluyuk 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 Saya harus coba ya Kuluyuk ya Di Gajah Mada Eh Gajah Mada Gajah Mada Itu ayam yang mana? Salah bukan itu Ada Ada di daerah itu juga dari kota Kuluyuk Chinese Ayam kuluyuk Ayam kuluyuk Ayam kuluyuk Ayam kuluyuk Oke guys itu aja Terima kasih banyak untuk menonton Dan Jangan lupa untuk follow Eroom Buat ngeliat update-update menu terbaru mungkin Ataupun ada event-event Dan juga jangan lupa juga untuk follow Junchef Untuk ngeliat kreasi-kreasi dia berikutnya Gue Wilgos Junchef dan juga Nana We'll see you guys Bye 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 in Korea Annyeong 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 can be hello and bye bye ya Double Bye 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 bye